Intro Setiap malam ku teringat kamu Setiap malam terbayang wajahmu Kekasih jauh di mata Namun dekat di hati Kamu pujaan hatiku Selalu ada di jiwaku Mencintai, menyayangimu Sampai kapanpun itu Wah, Bang Dudi Buat adonan aja Sampai segitunya Menghayati banget Eh, pujaan Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta Itu hasilnya juga pasti sempurna, dang Tidak kecilanku Tidak rasa cinta dong Pasti rena Tidak pasti, aku dong Hei kamu pujaan hatiku Selalu ada di jiwaku Mencintai Mencintai, menyayangimu Sampai kapanpun itu Nanti kalau udah selesai di packing Baru saya langsung siap antarin ya Wah, wah Kang Dudi Rajin amat Kang Sampai mau antar sendiri segala Hei, kalau itu kan emang maunya Kenapa gitu Kang? Biasa Di sana mah ada yang spesial Cie cie Spesial nih Wuh Tidak 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 Hati-hati nih Jangan sampai telat ya Tidak Iya pak Siap Loh Kamu mau pakai seragam, Di? Eh Tadi seragamnya kecipratan dodol, pak Nah, kita kan mau ketemu klien nih Saya nggak enak kalau pakai baju jelek Jadi saya pakai baju bagus Di Saya bangga dengan cara kerja kamu Kamu lakukan dengan baik Alhamdulillah pak bos Kalau pak bos juga udah memberi kepercayaan sepenuhnya pada saya Udah kalau gitu saya jalan ya Ayo pak bos Assalamualaikum Waalaikumsalam Ja Buong Baik Ya Kerasa ? Ya Buong Amal 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 Nah, eh, oh. Hei, kamu tegung maha? Makanya, kalau buah motor teh, jangan sampai dengerin dulu begitu, atuh. Tuh, Kang, maaf ya, maaf banget, maaf ya. Oh, kan, maaf. Ini temukan nyawa, bagaimana kalau nyawa saya melayang? Emang kamu teh, bisa melayangin nyawa saya? Ini benar-benar sih, dongho sedelah dianin. Ayo, aburun. Hei, sebentar, Neng. Ini urusan teh belum kelar. Yauduh, saya naik uji kalian aja, ya. Mau sebayar. Ayo, Neng, Neng, Neng. Neng, jangan. Cok, Neng, ayo, Neng. Ya, Neng, cok. Siahkan teh kunahun marah-marah, wah. Eh, buang kong si teh-tehnya, bye. jeruk. Saliha, Neng! Saliha! Dan, yaitu tebabnya! Bisa nginter lagi, Neng, ya? Bukan apa-apa, Neng. Di rumah teh bisa-bisa perang dunia ketiru, Neng. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Kenapa, Neng? Oh! Saya kan bobo-boboit, Mak. Ya, Mak. Sini, Mak. Coba hitung dulu, deh. Wah, kacau, Neng, Mak. Masa, Neng, muter-muter dari tadi cuma bayarnya sebegini? Maksud ditambahin, deh, Mak. Ah, bener, Neng, Mak. Kacau, Neng, Mak. Hai. 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 Ya udah, Tuhan. Mau dibayar, masa nggak dibayar? Kalau nggak dibayar, yang ada si bos bisa marah. Kamu ini juga bisa aku laporin ke si bos Tapi, masa cewek secantik kamu Kalau aku laporin si bos Cie, cie Teripada laporin, mending lamar aja, Kang Nah, itu dia pinter Aku lamar aja ya Mau, mau, mau Loh, belosan dia bilang mau Amin dia aja, Ki Iya, orang aku maunya ngelamar kamu Nah, mau aja ya Gimana? Ya, mendingan itu, yang tadi itu berapa-apa Lamar aja Siang, Pak Siang, Pak Ini bikin lagi bentukannya yang bagus dong Gimana penjualan hari ini? Semuanya udah aman, itu baru-baru bagus dateng Sistanya udah kita lapiin Udah sih, Pak, aman Yang ini juga dong Aku antriin pulang ya Gak usah Ya, tapi aku udah kebaraan nungguin kamu Tapi kan aku gak minta kamu nungguin aku Ya kan? Ya, Mer, Mer 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 Udah, biar aku antriin aja ya Udah malem loh Gak usah Gak apa, Lu Memang kamu berani jalan sendirian malem-malem kayak begini Ya, dikasih tau Mer Mer Farah Kamu pulangnya hati-hati ya Sudah malem? Oh, iya Iya, Pak Dari duluan ya Iya Udah Aku antriin aja ya Aku antriin aja ya Tetap, gak usah Mer Mer Namun kau terluka Balem-balem sama aku Saat kamu terjadu Ku akan berada walau tak bersama Apa-apaan ini? Lepasin 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 Ini apa-apaan sih, Pi? Reina Papi sama Mami tuh khawatir banget sama kamu Ngapain sih kamu pakai kabur-kabur segala? Kamu tuh maunya apa sih sebenernya? Papi selalu nanya ke Reina Reina juga selalu jawab kok Maunya Reina itu sekolah musik, Pi Tapi Papi gak pernah dengerin, kan? No, no, no Sampai kapanpun Papi gak setuju kamu sekolah musik Kamu harus sekolah bisnis Titik Tanpa koma Re, Re, Re Kok kabur Papi belum selesai bicara? Udah lah, Pi Mami Kenapa sih selalu bisnis, bisnis, bisnis terus? Setiap malam ku teringat kamu Setiap malam ku teringat kamu Terkasih jauh di mata Namun dekat di hati Kamu pujaan hatiku Selalu ada di jiwaku Mencintai Mencintai Menyayangimu Sampai kapanpun Sampai kapanpun Oh Tuhan tolonglah Aku Betapa merintu Aku Ku ingin berdua Ya Allah Tolong dekatkanlah jodoh hamba Yang hamba inginkan Tapi juga yang kau redoh Ya Allah Amin Ya Rabbalam Amin Bang, parkirnya ya Udah Makasih bang Ya Allah Begitu cepat engkau mengijabah doaku Ya Allah Apakah ini jodohku Ya Allah Ya Allah Jang Mata mau mentas kesana Tapi gak ada yang nyebrangin Bisa Ujang tolong emak Ya iya nek Kirain menanau Yuk atau biar nyebrangin ya Iya Ya jang nuhun ya jang Bunker Samsi bucks Bar Ba Bar Bar Bat Ayang, makasih ya kamu udah anterin aku. Coba kalau mobilku tuh gak bermasalah. Pasti kamu gak harus repot. Kamu ti-hati lu nyutirin. Makasih ya sayang ya. Oke. Ti-hati. Nih ya, aku kasih tau sama kamu nih ya. Cowok yang baik itu harus itu punya empati. Peduli gitu, apalagi sama cewek. Cewek baik itu gak coba-coba budain pas ke orang. Pacar orang? Eh, kenapa Pak Martin punya pacar? Punya? Tadi aku liat dia dianterin sama ceweknya. Dan keliatannya mesurah banget banget. Udah, kalaupun punya pacar yaudah sih biarin aja. Serik amat. Aku juga yakin aku bisa ngambil aneh dia kemarin. Udah, kutus gue makan yaudah. Pagi Pak. Hei. 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 Aduh, ada hati dong. Gimana sih? Hei. Si Neng, teka lo jalan jangan meleng. Lah, kok lo nyelain gue? Lah, emang kamu yang nabrak motor saya? Eh, lo yang bawa motor berarti lo yang nabrak. Hei. Mana bisa gitu. Oh, iya, iya, iya. Gue inget, gue inget, gue inget. Hei, kenapa sih lo lagi? Nah, saya juga inget. Neng nih yang diojek waktu itu kan. Nah, tuh kan. Lo niat banget sih nyelakain gue. Sekarang aja nabrak gue lagi nih. Hei. Hei, sembarangan. Kok jadi meluduh saya? Ya, saya mah tidak pernah punya niat buruk. Semuanya kebetulan. Eh, bodo amat. Yang jelas gue kalo ketemu lo, selalu apes. Eh, Masya Allah. Papi! Ada apa lagi sih, Mam? Rena kabur lagi, Pi. Maunya apa sih tuh anak? Maunya jelas, Pi. Suka musik. Eh, keras kepala. Ya, sama kayak Papi. Kamu nih gimana sih, Mam? Harusnya kita tuh satu suara. Kalo Papi gak setuju, ya Mami juga gak setuju dong. Kamu sih selalu aja dimanjain. Ya begitu tuh. Jadi keras kepala tuh anak. Papi itu otoriter. Jangan lupa QC yang bagus ya. Terus packing ya. Pak Bos. Aduh, putan Pak Bos. Nih, laporan belanja tadi. Oke. Stok aman? Aman, Pak Bos. Alhamdulillah. Bagus. Aduh, Pak Bos ini mah dari keluarga. Saya angkat ya. Benteng, Pak Bos ya. Halo sayang. Kenapa, kenapa? Ada pesanan nih. Buat acara hajatan. Oh, mau berapa banyak? Satu, Pak. Oh, siap. Sore ini aku anter ya. Aduh, jangan, jangan, jangan. Gak, 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 gak. Harus yang trash. Soalnya hajatan tuh lima hari lagi. Jadi kalau misalnya ntar basi gimana? Oh. Ya, tapi kalau hari ini aku tetap kesana buat ngantar pesanan reguler. Boleh kan? Mau aku ngantar tiga kali pengiriman juga gak apa-apa. Buat kamu mah aku mau. Udah, udah, udah. Cukup, cukup. Gak usah mimpi. Ngerti? Meriam. Tolong jaga siap kamu ya. Sopan sama semua rekanan usaha kita. Iya, Pak. Maaf. Jangan diulangi. Sekali lagi saya lihat kamu bersikap seperti itu. Saya pindahkan kamu jadi staff udang. Ya, Pak. Jangan dong, Pak. Iya, iya, iya. Janji gak gitu lagi ya. Janji. Hehehe. Halo. 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 Iya, ini Tante. Shhh. Kalian ada di situ gak? Eh, di... Eh... Enggak ada, Tante. Kalau dia kamu gak kira-kira ada Tante? Oh. Enggak tahu, Tante. Nanti deh kalau ada kabar, dia kabarin ya. Oke. Udah. Iya. Kalau ngapain kesini? Di. Gue boleh ya? Hidup di rumah. Sumpah. Lu save gue ya. Di. Boleh? Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ah, sumpah lo gak asik banget, Tee. Sumpah lo gak asik banget. Eh, eh, eh. Papi! Ih. Ada apa, Mam? Pih. Siapa lagi ya, Pih, yang bisa dihubungi? Dia aja sahabatnya gak tahu, Pih. Hah. Kamu tenang aja deh, Mam. Papi. Iya kalau pulang. Kalau hilang. Anak kita itu gak tahu di mana, Pih. Hah. Mami tenang aja. Papi akan kerahkan seluruh anak gua, Papi. Untuk mencari Reina. Kalau kepergok gue gak enak lah, anak. Ah, Di. Lu bilang aja emang kalau gak bantuin gue, Di. Yaudahlah, Di. Eh. Ih. Mau kemana sih? Gitu aja, Mangbok. Yaudah gak apa-apa. Kalau lo emang gak mau nerima gue, gak mau bantuin gue. Gue pergi aja. Enggak, enggak. Gue bukan gak mau nerima lo. Apalagi ngusir, enggak. Oke deh, oke. Lo boleh tinggal di sini kapanpun. Semau lo. Terserah. Deal. Iya deh, Deal. Gitu namanya. Terserah. 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 Setiap malam ku teringat kamu. Setiap malam terbayang wajahmu. Aku pikir tuh kamu ngajakin aku ketemuan di sini buat... Buat nerima aku. Tapi kok kamu malah nolak aku? Kamu tuh yang kegiatan. Aku mana mau punya pacar tukang dodol kayak kamu. Tapi kenapa? Kan gak level. Ngerti gak? Enggak, enggak. Aku masih gak ngerti deh. Emang salahnya jadi tukang dodol tuh apa sih? Aku juga manusia. Aku berhak untuk jatuh cinta. Dan aku juga berhak untuk memilih siapa yang aku mau pacarin. Dan itu bukan kamu. Oke, aku ngerti. Aku cuma SPG. Tapi... Aku gak mau punya pacar kayak kamu. Ngerti gak? Maaf ya. Emang karena kejujuran itu penyakit kan? Tapi ini untuk diri aku sendiri dan hidup aku. Ya setidaknya jodoh aku... Apa kayak minimal pengusaha kayak... Enggak, Miriam. Kamu tuh mesti dengerin aku. Mendingin aku pergi ya. Buah sendok sakit hati. Tepat sendok gak marah. Tepat sendok gak marah. Untuk ikadan. Kej zmian. Tidak sendok kesedihan. Terakhir. Dua cangkir air, Pak. Kenapa sih gue mesti ditolak? Kenapa juga perempuan itu harus matai? Emang kalau mereka gak matai gak bisa hidup, Pak? Terima kasih telah menonton. Saya mau langsung ketemu sama Rena. Jadi, tante pelan-pelan aja ya. Takut renan yang mana sama saya? Iya. Udah, yuk. Di mana kamarnya? Kamarnya di sana, tante. Ransel sama gitarnya gak ada, tante. Tante kamu bilang katanya ada. Oh, sekarang gak ada. Gimana sih? Ya, gak tau, tante. Kepet banget sih. Tante, tante tunggu. Tante. Tante, nanti kalau udah ada kabar saya langsung hubungi tante kok ya. Mudah-mudahan aja kamu gak sekongkol dengan dia. Bener kok, tante. Tadi Rena tuh lagi tidur. Dan sekarang, Renanya gak ada kan? Maaf, tante. Rina, lo mau kemana lagi? Yang jelas bukan di sini. Iya, sorry. Tadi itu nyokap lo tuh nelpon gue lagi. Dan apa yang gue lakuin tuh ini buat lo. Tapi lo gak merasa baik-baik aja. Iya, Rena. Rina, jangan marah dong. Handling tuh, oke? Oke. Halo, kandut. Ini pesanan yang reguler. Yang ini pesanan seratus box buat hajatannya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Serasa mati rasa. Wah, gilat. Kini tak lagi kata mamah juga juman. Tapi gak apa-apa. Siapa tau, kamu mau jekin. Kini ku tak lagi galau cukur. Kemarin ku galau kiri. Selalu yang ketemu sama lo tuh selalu lapet. Eh, eh, eh. Oh, tak ingin lagi ku galau cukur. Kemarin ku galau kiri. Jadi, mbak, pesan dodol di sini rasanya enak banget, mbak. Uh, mantap. Mbak, gimana pesanan saya? Udah siap? Udah siap dong. Bentar, ambilnya ras. Nih, seratus. Nih. Ya. Kita serai nih. Tuh. Nih, cobain, ceng. Pasti enak di sini ya, mbak. Saya selalu lampesan di sini. Iya. Oh, kenapa, jeng? Tidak banget ya, saya. Gimana ini, mbak? Kayak makan lem. Bisa-bisa menurut saya gak bisa kebuka lagi. Lengket. Gapak. Biasanya juga enak, kan? Oh, gimana, mbak? Kok, rasanya ada pedas-pedasnya gini, ya? Ya, mana saya tahu, ibu. Emang saya yang buat. Lel! Gimana, mbak? Ini, mbak, pesanan saya. Kok, rasanya enggak enak ini? Lengket-lengket lembek-lembek kayak gini. Mau gimana ini? Kalian, mbak. Aduh. Loh. Coba ini, coba ini. Kok, ada pedas-pedasnya juga, ya? Ada pedas-pedasnya. Mbak, makan, deh. Coba ini. Coba, coba. Coba, coba. Coba, coba, coba. A Punya, coba, coba. Ya, saya ambil jari-kercSpecial, b pişene. Yara, mbak, mbak. Saya aku свою. Danya look-up. Allah. Hai. Terima kasih telah menonton 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 Awas! Aku tak bisa serasa mati rasa Eh, lain kali kalo mau nyebrang mah hati-hati jangan mengungung yah, bahaya Tapi perasaan yang bonggung dari tadi lu deh By the way makasih ya udah nolongin gue Oh iya sama-sama Nama ku Reina Dudie Oke Yaudah ngantuk deh biar aku temenin jalan yah Ya aku tuh kemarin marah banget aja Emang dia pikir aku sebagai laki-laki gak ada harganya gitu Aku gak ngerti deh Emang apa sih yang salahnya sama tukang dodol Orang kerjaan aku halal kok, aku kerja bener Dia tuh mandang aku udah kayak apaan aja gitu Lagian yah, aku itu bukan cowok yang gak bertanggung jawab juga Aku tau, suatu saat nanti aku bakal jadi kepala keluarga Dan aku akan bertanggung jawab penuh sama seluruh keluarga aku Ya bukan aku gak mau berusaha lah buat bagaiin mereka Aku pengennya juga pasti bagaiin mereka setiap hari Ya kan? Iya sih Dan iyalah Gudi gitu Semoga aja semua yang dia omongin gak cuma karena dia lagi kesel Tapi bener-bener tanggung jawab Ya udah kalo gitu Aku pulang dulu ya Ya udah kalo gitu Aku pulang dulu ya Duit Loh Kamu tuh bisa ada disini Emang kamu kos disini juga? Engga Engga kok Kamu tinggal disini Dodi, kamu te Kemana aduh jangan dicari Jangan mariputnya Dicariin Kamu mau bayar kosan Iya bu Tapi nanti yah Nanti 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 kapan Kamu teh Dodi Nanti kapan Pokoknya mah Pokoknya ibu gak mau tau yah Sekarang juga harus bayar Kalo engga nih Kau pergi dari sini yuk Bu maaf tapi kira-kira masih ada kamar kosong gak yah? Kamar kosong? Ada Siapanya? Temannya Dodi Gak kan bener Kalo temen Dodi mah Dodi aja gak bayar Hah Apalagi eneng Ah Maap bu Tapi rencana Saya mau bayar di muka Sekalin bayar punya Dodi juga Eh jangan 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 Gak boleh Tadi nih Ini Dodi Malik ini mah Udah Jamannya emasipasi Betul gak Neng? Kalau perempuan Saya nolong Laki-laki Ayo Neng Di sini ada yang kosong kamar dua Tepuknya Setiap malam ku teringat kamu Setiap malam terbayang wajahmu Bro Kamu kok belum tidur? Mana bisa tidur kalo pelut lapar Kenapa tuh? Oh ini Dodol Eh iya sih Dodol Eh itu gue gak dibalas Masalahnya itu Dodol yang gagal produksi Produksi Itu Dodol yang gagal produksi Hmm Eh tapi kalo kamu Emang gak suka Aku gak maksal Gapapa-apa Pasti emang bakalan susah digunyah Kamu Buang lagi aja Ya Kawah Anak Anak-anak Kamu Ujaanku Hei kamu Ujaan hatiku Selalu ada di jiwaku Bisa gitu dikunyah? Bisa 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 Itu berarti ilmu sabaran kamu udah tingkat tinggi rey Rey Iya nama kamu reyna kan? Iya sih Cuma biasa Orang-orang mau nyoba Enak Bukan rey Lu macu gak sih? Oh ya enggak Itu Justru Bakal memotivasi kamu Supaya lebih Strong Iya 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 Berarti Kau juga harus strong dong Jangan cuma gara-gara cewek Udah jadi ngedang Oke Oke Pi Lakukan sesuatu dong Pi buat anak kita Apalagi sini Bikin iklan kepi Di koran Di radio Di TV bila perlu Anak hilang Mami Rena itu udah besar Udah gak pantas masuk koran Ntar kalo orang-orang ngomong Nah itu keluarga apaan tuh Gak bisa ngurusin anaknya Kan gak enak nih Dia omongin orang kayak gitu Udah deh Mami tenang aja Ntar kalo tuh anak lapar Atau abis duitnya Udah pasti pulang kok Tenang aja Tapi kan dia pegang ATM Pi Kapan abisnya Kelamaan Api Tenang aja Mi ATMnya nanti papi blokir Biar dia gak punya uang Sampe abis tuh uangnya Papi? Ya Allah Ya Allah Tolonglah hambamu ini Ya Allah Tolong berikan hambamu ini pekerjaan pengganti Ya Allah Agar hambamu dapat melanjutkan hidup Dan agar uang dari pekerjaan tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain Ya Allah Hanya kepadamulah Aku meminta Tolong kabulkan doa hambamu ini Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Kalo gue jadi ngerasa gak enak gini ya Gue anak tunggal Ya istilahnya Anak orang ada lah Gue cuma disuruh sekolah bisnis aja gak mau Dan sampe kabur-kaburannya kayak gini Gue merasa gak bersyukur banget ya Ya Allah Tapi di sisi lain Gue juga gak mungkin ngejalanin sesuatu yang gue gak suka Ujung-ujungnya pasti sia-sia Iya Jadi kalian selama ini tidak tahu apa yang dikerjakan Dodi untuk membuat dodol itu Coba sekarang kalian cari si Dodi dan panggil dia Siapa? Ayo cepat! Kau tuh malah ketawainku sih Aku tuh bukan ketawain kamu Tapi emang cuma lucu aja sekarang gini Papi kamu maunya kamu sekolah bisnis Nah kamu maunya sekolah musik Ya udah digabungin aja Jadi sekolah bisnis musik Dengerin gue ya Bisnis dan musik itu dua hal yang paling gak bisa disatuin. Lo ngerti? Bisa. Ya udahlah. Lama-lama pemikirannya tuh kayak papi juga ya. Udah, sekarang mendingan kita pemikirannya yang santai aja bebas, oke? Ya, ya. Semoga juga pikiran kamu bisa lebih jernih ya. Eh, dud. Kok lo baik banget sih sama gue? Ya gue seneng aja punya temen yang sama-sama susah. Lagian kan lo udah bantuin gue berkosa nih. Ini yang tanda harus lo gue yang utang sama lo. Santai aja kali, ayolah. Kang! Kang Dudie! Kang! Kau mana wahai aduh si Akang itu dicariin Pak Irawan? Soalnya cuma Kang Dudie yang bisa bikin dodo balik emang. Jut. Kesempatan. Itu, ambil aja. Ciknya kemana? Ciknya kemana? Ayo, pilih. Ayolah Kang. Ayolah Kang. Ayolah Kang. Kang, yang namanya hip terus maju ke depan. Masa saya mesti nengok ke belakang terus? Nanti kalau saya ditangis sama Pak Irawan, saya harus jauh apa tuh Kang? Ya tuh bilang aja saya gak bisa, ya? Maaf ya. Jangan lo. Eh Kang! Lagian. Lo kenapa sih? Enggak menambah dikerja aja tuh ke perusahaan lama lo? Ya buat aku sih itu lebih ke prinsip. Manusia itu hidupnya harus maju ke depan. Gak boleh mundur-mudur. Bener banget. Good. Justru juga tau lo. Oh. Lo kenapa sih? Enggak... ...beri penyusaha bedo aja? Kan lumayan tuh. Aku udah berapa kali bilang sama kamu. Modalnya yang gak ada. Jangan bisa ngamer. Udah deh aku tuh udah kebanyakan nyusahin kamu. Biar nanti aja aku cari kerjaan yang lain. Gampang udah. Bener ya. Mesti gitu bagian dari hobi gue. Hobi gak bisa ngaslin. Ya. Yuk. Hah? Itu mobil papi. Pesan aja. Pesan aja. Enna. 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 Yah. Jangan tutup lagi. Wen... 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 Ken? Macklin... Wey! Denna! Wai! 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 Eh! 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 Kamu nafah. Jure, kita harus turun lari ya. Jure. Kenapa kamu? Capek ya? Enggak, 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 Dud. Rasanya kemanapun menonton gue, gue pasti ikut. Kaksudnya? Enggak, enggak, enggak. Maksud gue, kok lu tahu sih jalan-jalan kayak gini tuh? Ya aku sengaja mengajak kamu lewat jalan kayak gini, kayak jalan tikus. Berarti, lu Mickey Mouse, gue Minnie Mouse dong. Hah? Kenapaan sih? Aku duduk pokoknya. Sampai lu polos banget sih, gue bercanda kali. Kena kan, orang aku juga bercanda biar nggak dibilang lebay. Ini beneran jayus nih. Gini ku tak lagi galau cukup. Kemarin ku galau... Selamat siang, Bos. Saya mau kasih laporan soal Kang Dudi. Saya udah ketemu sama Kang Dudi, Bos. Oh, Kamu sudah ketemu dia? Iya, Bos. Dan dia menolak untuk balik kesini lagi, Bos. Kalaupun saya jadi dia, pasti saya akan mohonnya setelah apa yang saya lakukan. Terima kasih, ya. Iya, Bos. Gimana ya? Kita tetapi harusnya nggak kayak begini, tau nggak? Semua kan bisa hubungin baik-baik. Ya, mau kita lari juga nggak akan nyelesaikan masalah. Tapi kan lo yang ngajak lari dulu-an, ya kan? Ya, aku lari karena nggak mau lari. Ya udah, udah, udah gini deh. Pokoknya apa yang kita lakuin udah bener. Pokoknya sekarang kita nggak boleh berkeliaran macem-macem deh udah. Kau beli sembahirangan, oke? Kita? Maksud kamu aku? Ya iya, kan? Kamu udah diliatin sama Papi. Pasti gincir juga dong? Ya, Bu Mere. Apa nggak lebih baik kalau... Kamu pulang aja terus ngomong baik-baik ya? Sama Papi kami? Aku yakin ya? Maksud lo, gue nggak boleh tinggal di kawasan ini? Ya, gue pindah, gue pindah. Nggak maksud aku, bukan kayak gitu. Maksud aku tuh... Apa? Hah? Gue nggak suka ya lo yang ngebelin kayak gini. Gue suka warna asik. Hei, Rena! Mi, barusan Papi ketemu dengan anak keras kepala itu. Anak keras kepala siapa? Ya, Rena lah. Siapa lagi? Dia ketemu Rena. Di mana, Mi? Tadi Papi lihat dia di alur-alur sama cowok yang nggak jelas gitu penampilannya. Ya ampun, Mi. Kenapa nggak Papi paksa pulang, Mi? Aduh, Papi. Mami takut Rena kenapa-kenapa. Udah, Mi. Papi udah coba paksa dia pulang. Tapi dia kabur. Tapi dia kabur. Udah, Mami tenang aja. Papi akan kerahkan orang lebih banyak untuk cari Rena di kota ini. Dan Papi yakin, dia pasti nggak bisa keluar dari kotanya. Mami udah nggak ada. Iya, Fi. Harus, Fi. Mami nggak ikhlas. Kalo anak Mami satu-satunya aku nampak kenapa, Fi. Udah, Mami tenang aja. Pasti ketemu. Tapi kan belum pulang, Fi. Iya, sabar. Nanti juga kena bu. Tuhan tolonglah aku, betapamu... Tuhan tolonglah aku, betapa merindu... Nih. Mantap. Makan-makan. Rena... Kamu kenapa? Jangan dipasahin, ditelen. Buang aja, buang. Muntahin. Udah, Muntahin. Tuhan, Rena. Kamu jangan kayak gini dong. Aku nggak tau nih, mesti gimana. Ayo, Muntahin. Udah, pokoknya. Bisa nggak? Tarik nafas. Ayo, Muntahin. Muntahin yang bener. Terus, terus. Nah, gitu ya, Rena. Bisa nggak? Buang, buang, buang. Buang, buang. Buang, buang, buang. Aduh. Kenapa lagi ngapain, Ziti? Masya Allah. Eh, bangun dong. Ren, bangun, Ren. Jadi, kamu lagi ngapain itu? Kamu ngelakuin macam-macam, ya? Muntahin dulu deh, udah. Ini, ini, Rena. Keselak bodo. Jangan mikir aneh-ane. Ayo bantuin. Aduh. Ya Allah. Ayo cepet bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Alhamdulillah. Dudi, hati, 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 Dudi. Sorry, sorry, sorry. Ayo, ayo. Tadi aku tuh udah keburu panik gara-gara ngeliat muka kamu pucat pas di dalam. Jadi, aku langsung lari terus jatuh lagi. Maaf ya? Maaf banget. Sumpah-sumpah. Thank you. Makasih banget, Ziti. Oh, Dudi. Dudi, lo tuh penyelamat gue banget. Lo selalu ada di saat gue susah. Makasih, Makasih Dudi. Oh, ribuan murim. Gak boleh. Lama-lama pelukannya. Sekarang ada orang lagi yang ngeliat nggak enak. Ah, ini ada yang lama sih. Jauh di mata namun dekat di hati. Kamu pujaan hatiku selalu ada di jiwa. Ini ada apa ya sama hatiku? Hah? Gak pernah aku punya perasaan kayak gini. Ke Meriam? Hmm, gak. Beda. Gak kayak begini. Apa ya namanya? Kalau tiba-tiba aku tuh jadi takut kehilangan Rena. Masa aku takut kehilangan Rena? Terus, Meriam yang kemarin dalam hati, masa tiba ngilang itu aja? Gak sedih, gak sakit hati. Apa karena kehadiran Rena ya? Terus, Meriam, Meriam banget. Aku aja nih baru tau kalau ternyata kamu jago main gitar. Awalnya aku pikir kamu bawa-bawa gitar tuh buat pajangan. Jadi lo ngeraguin gue bisa main gitar hobi musik gue, iya? Aduh, asal lo tau ya? Ini gitar udah jadi belahan jiwa gue banget tau gak sih? Udah gitu papi gue, misalkan gitu aja. Apalagi gue disuruh sekolah bisnis, lo bayangin. Tapi papi kamu udah pernah belum dengerin kamu main gitar? Dia mana tertarik? Kalau gitu dia mesti dengerin. Karena kalau dia udah dengerin kamu main gitar, pasti dia gak ada alasan dia buat gak izinin kamu masuk sekolah musik. Orang kamu tuh berbakat banget. Eh, Bercuma. Karena sampai kapanpun papi gue tuh gak bakal setuju. Baik, tunggu. Kamu sabar aja ya. Pasti ada jalan ya kamu. Terima kasih ya, sayang. Eh, oh, simpenin. Oke, aku di mana ya? Oke, aku antar ya. Kamu lihat sendiri kan? Pak Martin itu kelihatannya sayang banget sama tuangannya. Jadi lebih baik kamu buang jauh-jauh keras yang ngelamuk ke dia. Mereka tuh baru tunangan tau gak sih? Jadi yaudah gampang banget. Selama janur kuning itu belum melengkung, seorang meren bisa dapetin hatinya Pak Martin. Dan itu udah pasti, itu hukum alam. Mimpi kali ya. Malau tuh gak usah ketinggian kali. Eh, kalian berburu tuh apa sih? Serik banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Gak naleng kan? Nah, ini udah aku siapin buat penyamaran kamu. Ah, oh iya bener. Soalnya papi gue tuh gak bakalan mungkin tinggal diem. Tapi gue pas nyuruh orang buat nyari gue. Bener banget. Iya, itu makanya. Cocok. Semua buat kamu. Tuh. Tuhan gak jumpa. Wih, wih, wih. Eh, ada yang ngapain ini teh? Hei, ini siapa lagi? Halo? Hehehe. Bu, Dudi ini mah. Hmm. Aduh, si Dudi. Pada ngapain? Oh, rapi-rapi segala. Lihat. Ah, ini bu, mau casting bu. Hmm? Casting? Hmm, iya. Casting perang. Ih, iya gimana bu? Hehehe. Cantik bisa, Dudi. Kaya artis ya. Asik ya, Beneran lo casting? Iya bu. Nah, cocok lah. Gini pokoknya ma, nah, kalau udah terkenal ya. Hmm, pesan ibu teh. Wah, raku. Ya, Dudi. Eta. Hmm, Hmm, gulis bisa. Masa sih bu? Ibu gak pernah bohong, aduh. Kita pamit ya bu. Yuk, deh perangkat aja ya. Ayo. Ibu. Ibu, ibu pergi aja. Eh, atuh ibu teh mau peran apa, yang tidak-tidak. Ayo, atuh bu, bangga. Setiap malam ku teringat kamu, setiap malam terbayang wajahmu, terkasih jauh di mata, namun dekat di hati. Kamu pujaan hatiku, selalu ada di jiwaku, mencintai, menyayangimu, sampai kapanpun itu. Apa mbak? Jadi ati yang saya dibukukan. Tolonglah aku, betapa merindu aku, ku ingin bertemu, kamu pujaanku. Oke, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya, semuanya. Bujaan diku, selalu ada di jiwaku. Enggak usah disebutin juga kali nama gue, Reina. Eh, sembarangan. Penting tau disebutin namanya, jadi cepat ngetop. itu, oh Tuhan, tolonglah aku, betapa merindu aku, ku ingin bertemu, kamu pujaanku. kamu yang curikan anak saya. mana anak saya? Mana? Bukan saya, bukan. Bukan, bukan. Mana? Bukan, bukan saya, om. Kamu? Eh, 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 eh. panggil anak-anak yang lain, kejar! Panggil anak-anak yang lain, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, tolonglah aku, betapa merindu aku, Tuhan, tolonglah aku, betapa merindu aku, ku ingin bertemu kamu. Hei. Kenapa lo? Nggak apa-apa kok, aku cuman, aku tuh cuman gak hati aja, emang kayaknya udah nasib aku kali ya, setiap aku ngelamar kerjaan, semua pasti ditolong. Terus sekarang lo mau putus asa, menyerah gitu. Kan kemarin lo yang udah motivasi gue, nyemangatin gue, sekarang lo yang semangat, oke? Atau ngegini, gini, gini. Uang hasil dari kita ngamen, lo pake aja buat modal usaha lo. Usaha dodol. Gimana? Ya, terus sekolah musik kamu gimana? Ya udah, udah, gampang itu, gampang. Sekarang lo yang kita pake buat modal lo dulu. Nanti kalau udah sukses, lo kan bisa bayarin gue. Kalau aku udah sukses, jangan kan bayarin sekolah musik kamu. Sekolah musik yang aku bayarin. Bener ya? Iya beneran. Deal? Deal. Kok ngeliatan yang gitu sih? Kenapa? Enggak, enggak apa-apa. Hingga aku tak bisa Kamu cuman Kamu beda aja. Beda? Beda kenapa? Ya, kamu Keliatan tulus. Ya, lo kok ngomongin gue dari awal tuh tulus. Jadi gue juga harus tulus dong. Makasih ya. Enggak lah, aku yang mau kasih sama kamu. Keliatan yang memang meniksa-niksa batinku. Tak ingin lagi ku galau. Cukup kemarin ku galau. Kini telah saatnya ku rasakan bahagia. Kini tak lagi Kata moma juga jangan Bimbang Itu menyakitkan Kini ku Tak lagi galau cukup Aku gak apa-apa. Gue gak apa-apa. Pak Pak Saya tuh sebenernya udah lama suka sama Bapak. Tapi Bapak gak pernah sekalipun ngerespon saya. Kamu kan tau kalau saya udah punya tunangan. Iya. Saya baru tau. Oke. Biar clear. Kamu juga harus tau. Kalau saya itu cinta banget sama tunangan saya. Dan buat saya Dia itu beda dari perempuan yang lain. Terus insya Allah bulan depan Kita juga akan menikah. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Kalau saya gak akan bisa dan gak akan pernah bisa membalas perasaan kamu. Ya. Permisi. Ada yang namanya Miriam. Iya saya Bu. Ada apa? Kamu kenal ke orang ini? Dudi. Iya. Dia Dudi anak saya yang kamu dari rumah. Karena pengen hidup mandiri. Dia pernah bilang sama saya. Dia mau pulang. Kalau dia bisa melamar Mary. Bekerja sini katanya. Jadi Dudi ini anak-anak kaya? Jadi menurut kamu dia orang meskin? Enggak. Bukan gitu maksud saya Bu. Dudi. Udah-udah. Saya gak butuh penjelasan kamu. Sekarang saya minta tolong sama kamu. Bisa antar saya ke Tepak Gigi. Saya ada... Perlu sama dia. Tapi saya juga gak tau sekarang Dudi tinggal gimana Bu. Tapi saya bisa telepon ke tempat kerjanya dia sih. Terus nanyain dia sekarang tinggal dimana. Gimana? Oke silahkan. 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 Eh. Ini serius? Diaduknya 4 jam? Lama banget. Iya. Supaya adonannya tuh sempurna. Dan supaya dodolnya juga lebih awet. Tapi... Kayaknya aku gak tahan deh. Ya kalau kamu ngakuat gak apa-apa. Nanti yang ngaduknya aku aja. Ya. Ya bukan gitu. Kayaknya kita bahaya deh kalau terus-terusan berduaan. Maksud kamu? Aku takutnya malah lengket. Ya makanya dodolnya tuh harus diaduk terus adonannya. Gak boleh sampai berhenti. Maksudnya... Aku takut. Entah aku selengket dodolnya gak pernah diaduk. Dulu ku memang kalau apa-apa diam. Hingga ku tak bisa serasa mati rasa. Kenapa aku salah ya? Ungkapin perasaan apa? Atau... Kamu gak suka sama aku? Eh... Gak kayak gitu maksud aku. Serius deh. Lagian... Jujur aja semenjak kamu... Kesel waktu itu... Aku juga udah ngerasa kalau ternyata... Aku takut kehilangan kamu ya. Dan... Ya aku udah jatuh cinta sama kamu. Aku dalam malu. Mungkin gue h剩uh cinta Kisah cinta sama kamu. Begitu. Tapi... Tapi... lide? Rena! Tidak, Tidak. Kalian yakin saya nak tinggal di sini? Menurut Wawan, mereka ada di sini, bos. Ya, sudah. Kalian berpencar. Cari dia. Siapa, siapa? Ke situ saja. Iyut, iyut. Nah, mau lari ke mana kalian? Nah, mau ke mana kalian? Tidak, Tidak, Tidak. Tuhan tolonglah aku, betapa merindu... Nah, gini nih, Mam. Ini anak muda yang udah nyulik Rena, nih. Bawa kantor polisi. Jangan ada yang pegang dia, hapas nggak? Papi? Papi, apa-apaan sih? Kamu ini gimana sih? Jelas-jelas dia udah nyulik kamu kok. Masih dibelain. Siapa bilang anakku penculik? Mama? Dodi, kamu pulang ke rumah. Meriam udah menceritakan semuanya kalau dia itu cinta banget sama kamu. Tapi kenapa kamu tolak sih, ha? Kamu udah cerita apaan aja sama Mama? Kamu jangan bohongin Mama aku, ya? Jelas-jelas kamu yang udah nolak aku gara-gara pekerjaan aku cuma tukang dodol. Dodi, maaf. Maksud aku bukan gitu. Aku sebenernya sayang sama kamu. Kamu ngomong sayang setelah... Setelah kamu tahu kondisi aku sebenernya. Ya maaf, waktu itu aku hilaf. Udah deh, Meriam. Aku udah nggak mau denger lagi penjelasan kamu, lagi pula... Ternyata aku cuma suka sama kamu. Aku nggak cinta sama kamu. Cinta aku saat ini udah selamanya. Itu cuma untuk Rena. Sudah, sudah, sudah. Kita sih nggak ngerti masalah kalian nih. Yang penting, Rena, kamu pulang deh. Ayo. Maaf, cinta aku bukan? Iya. Maaf dengan siapa ya? Saya Rini. Rini, masih di lupa? Rini, Rini. Hah? Rini. Udah lama sekali kita aku tempat aja di sini. Baik. Papi, sini. Masih inget kayak ini? Dik Tanti. Itu. Istri di Amal, Mas Broto. Oh, Dik Tanti. Apa kabut? Baik. Oh, jadi Dudi ini anak ke Jeng Tanti? Iya, dia anak Tunggalan. Oh, kalau tahu Dudi anak ke Jeng Tanti sih dari awal... Kita udah suka sekali, setuju aja. Ini kalau Rena itu anak saya, Jun. Oh, ya ampun. Cantik banget ya. Ah, apa-apa. Anak lagi ganteng. Oh, biasa. Hahaha. Papi, Mami. Sekarang, Rena udah nantuin. Kalau Rena, mau sekolah bisnis. Tapi untuk modal, Rena bakal cari sama Dudi. Papi seneng dengarnya, Rai. Dan untuk modal, Papi yang kasih kamu. Oh, gak usah, Bi. Gak usah-ngasah. Bener, kan? Bener, gak mau. Oke. Kalau gitu, Papi kasih ke Dudi, modalnya. Gak usah, Om. Gak usah repot-repot. Oh, enggak. Gak usah repot-repot kok. Enggak, gak ngerepotin ya, Man. Orang Om cuma minjemin kamu, bukan kasih. Gak perlu kayak gitu, Om. Beneran nih, gak usah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Untuk kelangsungan bisnis mereka. Biar Mama. Yang modalin Rena, gimana? Dipinjem loh ya. Bukan ngasih. Dengan satu sarap. Ya. Kamu pulang ke rumah. Karena di rumah udah gak ada orang. Maka sepian. Ya, untung-untung sih kalau Renanya mau dibawa pulang juga. Terus menikah. Terus punya anak. Lanya. Hahaha. Setiap malam ku teringat kamu. Setiap malam ku teringat kamu. Setiap malam terbayang wajahmu. Terkasih jauh di mata. Namun dekat di hati. Kamu pujaan hatiku selalu ada di jiwaku. Mencintai, menyayangimu. Sampai kapanpun itu. Aku. Oh Tuhan tolonglah. Aku. Betapa merintu. Aku. Ku ingin bertemu. Kamu. Bener ya kata kamu? Segala sesuatu yang dilakukan dengan hati. Pasti. Pasti ujung-ujungnya juga baik. Dodol maksud kamu? Ya termasuk itu. Eh tapi permainan gitar aku juga bagus kan? Di jiwaku. Ya. Mencintai, menyayangimu. Sampai kapanpun. Permainan gitar kamu juga pasti datangnya dari dalam hati kan? Ya tapi dodol ini juga kan? Bukan. Kok bukan? Terus apa dong? Dengan cinta. Terus dengan apa? Dengan pemain sebuatan. Ya itu kamu. Oh udah bisa gombal ya? Aku ngomong jujur kok malah dibilang gombal sih? Ya sekarang kan senyum manis kamu selalu ngisi hari-hari aku. Ya makanya jadilah selengket dodol cintaku. Selengket dodol cintaku. Selengket dodol cintaku. Gitu ya? Iya. Ya udah kalau gitu kamu harus cobain dodol terbaru yang aku bikin ya. Aku bakal persembahkan dodol rasa terbaru. Buat kamu. Karena aku udah tau rasanya. Enggak kamu belum pernah nyobain yang ini. Ini rasa paling baru. Oke. Dan kamu orang beruntung yang pertama kali nyobain dodolnya. Bimbang itu menyakitkan. Enggak kamu belum pernah nyobain. Oh udah bisa ya nganjahilin aku. Enggak mau nyobain banget. Yaudah aku kalau gitu nyobain kamu juga. Aku udah makan. Enggak mau aku harus nyobain kamu dulu. Ayo dong. Ayo dong. Ini lagi ku galau cukup. Kemarin ku galau kini. Bagus di. Kamu tuh. Apa tuh lupa tuh gue tuh. Pasti ada yang lewat tuh satu line. Iya. Rek nyebrang tapi gak ada orang. Untung ada A, A, S. Cut, cut dulu. PEMB! Key menu.